Halo, this is Torikza. Nah di konten ini aku mau bahas salah satu kisah yang menarik banget buat kalian dengarkan. Seperti di Indonesia, di Malaysia juga pastinya memiliki gedung atau bangunan yang angker bahkan misterius. Salah satu bangunan angker di Malaysia yang cukup terkenal itu adalah rumah agam 99 pintu. Yang menariknya adalah karena pada 26 Juli 2020, Juru Bicara Departemen Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia Pineng menjelaskan bahwa dia dapat panggilan darurat nih pada pukul 5.45 petang waktu Malaysia. Jadi rumah itu tiba-tiba aja gitu kebakar. Nah sesampai di tempat kejadian, pemadam kebakaran atau biasa disebut bomba ya, ngeliat rumah itu udah dilahap sama api pada bagian lantai dan beberapa kayu. Tapi untungnya petugas pemadam kebakaran saat itu berhasil menghentikan api tersebut sebelum meluas lagi tuh. Nah tapi mau aku ceritakan di video ini bukan tentang kebakarannya atau penyebabnya, bukan itu. Tapi ada satu kisah jauh sebelum di tahun 2020 yang membuat rumah ini betul-betul jadi misteri gitu. Tapi sebelum masuk kisahnya aku mau kasih tau dulu latar belakangnya. Jadi awalnya rumah agam ini dikenal sebagai Caledonia Estate yang dibangun pada tahun 1840-an oleh salah satu keluarga paling kaya di Inggris pada saat itu yaitu Ramsden yang memiliki hubungan dengan British East India Company. Jadi awalnya tuh keluarga Ramsden ini berpindah ke tanah Melayu untuk mendirikan perkebunan tebu gitu di semenanjung Melayu tepatnya di Nibong Tebal, Penang. Namun karena ekonomi terus bergerak jadi permintaan tebu tuh berkurang gitu apalagi di akhir-akhir tahun 1800-an itu. Akhirnya membuat Ramsden ini harus memutar otak nih apalagi nih yang harus dilakukan. Lalu dia membuat keputusan untuk menanam pohon karet dan Alhamdulillahnya berhasil pada saat itu. Tapi lagi-lagi yang namanya ekonomi kan gak bisa ditebak tuh jadi kelapa sawit pula yang berkembang secara pesat gitu. Sehingga ya membuat dia tergiur lah kan jadi mau gak mau harus berubah juga untuk merauk keuntungan yang lebih besar tentunya. Nah dari kekayaan-kekayaan itulah yang membuat mereka mampu membangun rumah yang betul-betul megah yaitu yang dikenal dengan rumah agam 99 pintu inilah. Jadi rumah agam ini tuh letaknya di tengah-tengah ladang kelapa sawit dengan seni bina Inggris. Rumah ini juga memiliki dua tingkat gitu. Ada 10 kamar, balkoni, ruang untuk menari, ruang tamu dan juga dapur. Nah yang membuat rumah ini tuh unik yaitu tadi dia tuh memiliki 99 pintu. Malah ada yang mengatakan bahwa rumah ini tuh memiliki 100 pintu. Dan gak ada juga yang tahu kenapa Ramsden ini mau membangun rumah yang besar banget gitu. Ditambah lagi pintu 99. Kayak banyak banget gitu pintu sampai 99 kan. Nah yang membuat rumah ini terkenal lagi Sampailah pada tahun 1948 ada satu tragedi yang terjadi di rumah ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya aku mau ceritakan versi kedua dulu. Nah versi cardboard down ini tak jauh dari versi pertama tadi. MC Faganam berumur 62 tahun yang merupakan penduduk setempat. Dia bilang bahwa rumah agam ini dibangun pada awal kurun ke 19 Oleh seorang pegawai British yang mengawal daerah itu, Nibong Tebal tadi. Katanya cardboard down ini memiliki 5 ladang gitu di Nibong Tebal ini. Kata ayahnya si Faganam ini, cardboard down ini tinggal bersama istri dan 2 anak perempuannya. Tapi 2 anak perempuannya ini pergi setelah kejadian yang nanti bakal aku ceritain. Dia hijrah ke Australia dan ada yang tahu kabarnya sampai sekarang. Nah itu dia tadi latar belakang 2 versi ya. Sekarang kita masuk ke pembunuhannya. Tapi cerita pembunuhan ini kurang lebih sama aja nih mau versi pertama ataupun kedua. Ada beberapa yang beda lah dikit gitu. Tapi aku langsung aja nih gabungkan jadi satu cerita ini aja. Nama dia adalah John Ramsden. Yang pernah menjabat sebagai direktur pelaksana Pineng Rubber Estate Group yang dibunuh pada tahun 1948 tadi. Jadi dia ditembak 2 kali di bagian kepalanya saat dia naik ke atas tangga. Nah kalau untuk versi cardboard tadi dia ditembak 3 kali. Kalau Ramsden dikatakan sebanyak 2 kali di kepalanya. Nah yang membuat misteriusnya itu sampai detik ini bahkan setelah serangkaian pengadilan pembunuhan itu tetap tidak terpecahkan. Berbagai tersangka ditangkap, ditahan bahkan sampai diadili. Tapi tak ada satupun yang dinyatakan bersalah. Hakim mengatakan bahwa gak ada bukti untuk orang-orang yang tadi. Motifnya pun gak ada yang mengetahui apa sebenarnya motif pembunuhan ini. Sehingga terciptalah spekulasi-spekulasi yang bermunculan. Ada yang bilang bahwa case ini merupakan atas dasar kecemburuan terhadap kekayaan keluarga si Ramsden. Atau karbot terserah lah yang penting intinya sama aja nih. Ya biasalah kan kalau misalnya orang udah berjaya di atas pasti banyak aja yang iri dengki. Spekulasi lain juga mengatakan bahwa pada saat itu askar Jepang yang ingin menaklukkan tanah Melayu pada saat itu yang membunuh cucu si Ramsden ini. Lalu kemudian dibunuhnya juga lah semua keluarga Ramsden. Jadi semua harta benda itu dirampas oleh tentara Jepang. Tetapi spekulasi ini tuh kayak lemah gitu loh. Karena faktanya adalah cucu Ramsden ini ditembak 3 tahun setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Ada juga desas-desus yang lain mengatakan bahwa si John ini merupakan homoseksual. Yang hanya mempekerjakan pelayan Melayu yang muda dan tampan. Intinya kasus ini belum terpecahkan lah sampai saat ini. Dan makam John Ramsden ini sendiri dimakamkan di pemakaman Western Road Georgetown. Sekarang kita masuk ke pengalaman kisah mistis di rumah ini. Nah karena udah ditinggalkan lama tadi jadi rumah tuh memang nampak angker lah kan. Ada yang mengatakan bahwa ketika jam berdetik di pukul 12 malam, pintu yang ke-100 yang tersembunyi nih di dalam rumah itu akan terbuka dan muncul dengan sendirinya. Selain itu juga ada cerita dari saksi-saksi yang pernah melakukan aktivitas paranormal di rumah tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara yang berbunyi seolah-olah gendang ritual yang sedang dipukul. Ada juga yang dicakar oleh makhluk yang tidak kelihatan, suara jeritan, dan masih banyak lagi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara tapak kaki yang berlari di atas tangga itu. Tapi itu hanya katanya-katanya. Nah ini ada cerita yang aku ambil dari sosial media yang namanya akan aku samarkan karena aku gak tau mau menghubungi orang ini di mana untuk minta izin ceritanya aku up di Youtube. Jadi buat kamu kalau merasa ini ceritanya adalah cerita kamu, aku minta izin ya. Jadi kita sebut aja namanya Naya. Nah Naya ini memang tinggal di daerah Nibong Tebal itu tadi. Pada suatu hari Naya ini dengan sepupu yang lainnya pergilah gitu kan jalan-jalan naik motor. Nah salah satu sepupunya ini ngomong ayolah kita pergi ke rumah 99 pintu tuh. Nah Naya dengan sepupu-sepupunya yang lain cakap jumlah gitu. Nah sampai di sana sepupunya yang paling tua kita sebut aja namanya Robi. Dia mau turun duluan nih biar yang lainnya ngikut di belakang. Nah setelah masuk tiba-tiba ada benda macam memanggil untuk membuka pintu ke 100 itu. Lepas tuh Naya tanyalah ke abangnya. Bang kok ada dengar gak suara macam bebisi gitu? Bang Robi pun jawab gak ada. Nah habis tuh pergilah mereka menuju ke arah tangga. Masa tuh semua nampak oke aja gitu gak ada apa-apa. Cuma yang terlihat adalah lubang bekas tembak. Karena kan tembakan tadi berlakunya di tangga itu kan. Lepas tuh keliling lah dia sekali lagi untuk memastikan suara yang tadi. Nah tibalah dia di tangga itu lagi. Tapi yang anehnya tiba-tiba ada darah. Lepas tuh aku berindik. Tadi kan ke arah tangga nih. Nengok cuma lubang doang nih. Keliling lagi sampai lagi ke tangga. Tiba-tiba ada darah. Contak semuanya terkejut dong. Eh kayak mana tak terkejut? Tadi tak ada sekarang tiba-tiba ada darah gitu. Ya mereka semua putuskan lah untuk pulang keluar dari bangunan itu. Nah ketika mau pulang tiba-tiba semua pintu terkunci. Bayangkan kalian baru nengok darah nih. Tiba-tiba baru kaget. Udah mau memutuskan untuk keluar. Tapi pintu gak bisa kebuka. Habis itu Naya dan sepupunya bercoba untuk berdoa. Berdoa gitu kan. Dan Alhamdulillahnya pintunya terbuka. Setelah satu jam mereka terkurung di dalam situ. Larilah mereka cepat-cepat kan. Nah setelah mereka pulang dari rumah ini. Kakak sepupunya udah macam gak sehat lagi gitu. Berbulan-bulan dia demam gitu. Jadi semuanya risau juga lah kan. Karena yang mereka ingat mereka habis dari rumah 99 pintu itu. Jadi mamanya si Naya ini ngomong lah. Suruh panggil ustad gitu kan. Nah kata ustadnya ada bendang yang mengikuti kakak itu balik. Ternyata pas pulang pun masih diikuti gitu. Nah ceritanya putus sampai sini guys. Aku gak tau kelanjutannya gimana. Semugalah ya Naya dan sepupunya-sepupunya yang lain yang mungkin diikuti. Bisa terlepas dan hidup layaknya normal aja gitu. Dan semoga semuanya sehat-sehat aja lah. Oke itu dia tadi kisah rumah 99 pintu. Bagaimana menurut kalian? Dan menurut kalian apakah penyebab pembunuhan itu berlaku? Bahkan terbakar setelah berpuluh-puluh tahun? Coba komen di bawah. Dan apakah kalian pernah mengunjungi rumah ini? Kalau pernah berbagi kisah di bawah. Ataupun kalian ada kisah mistis yang lainnya? Boleh banget berbagi di kolom komentar. See you next video. Sulawak. Terima kasih.